Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi sama Riza disini Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik subscribe Dan tonton terus videonya Di video kali ini, saya akan bahas metronan tukang Jadi bahasa Inggrisnya itu ada Tap Measurement Yang akan kita bahas pertama ini adalah Teckiro ya Ini adalah Teckiro GM MT17-18 Berbeda dengan yang lain ya Jadi yang kiri ini adalah Zen Tengah itu adalah Zen Teknologinya bisa dibilang ini adalah gabungan dari kedua yang lain Ini adalah Teckiro 3,16mm width Dia punya casing ban ABS Ini keras ya Saya sebenarnya menghindari metronan dengan casing keras Tapi berhubung ini kan di dalam kotak Gak kayak yang lain ya Kalau yang lain kan bisa dilihat ya Bahannya apa gitu Pas sampai rumah, ternyata ini Bahannya plastik keras ABS transparan Jadi kalau jatuh ya Kayak gitu Kalau yang ini kan karet Jadi jatuhnya gak begitu menyakitkan lah Kalau spek kita maksudnya Spek menurut pandangan saya Yang saya temukan Pertama dia punya stopper di bawah Rem Dan yang di atas ini adalah locknya ya Dan yang ketiga adalah bahannya ini Lapis nilon ya Jadi gak Oh Oke Jadi di atas ini adalah satuan Fitnya Di bawah itu Sentimeter Dan ini inci Dan baliknya ini adalah Sentimeter kelihatannya Oke Jadi dia punya Disini punya rem Oke Oke Ini Autofocusnya jadi modern-modern nih Yang kedua Bisa pakai stop kayak gini Stopper Stopper Lock Dan yang ketiga itu adalah Hooknya Dual hook Atas-bawah Jadi kalau kalian mau nyangkutin di atas Juga bisa Jadi bisa ngeliat di bawahnya ada Berapa cm gitu ya Ini Yang jadi Apa yang namanya Kelebihan menurut saya Catut Catut Kaitnya disini Agak lebih lebar dari yang lain ya Nanti kalian bisa lihat video review Untuk yang si tengah ini Zen yang menurut saya paling keren Dan yang kiri ini yang Pro Tools Pro nya si Zen ya Nah itu bedanya apa Kalian bisa lihat hooknya seperti apa Tapi yang ini hooknya gede Dan ya seperti yang kalian tahu Disini agak longgar ya Ini normal Longgar seperti ini adalah Untuk ngasih toleransi Jadi pada saat kita lagi Nyatut kayak gini Kemudian pada saat kita lagi mentokin Itu jadinya Apa namanya Event Event Itu jadinya impas Jadinya tidak kelebihan dan tidak kekurangan Itu bagi kalian yang belum tahu ya Itu memang teknik mengimpaskan Apa namanya Pengukuran adalah seperti itu Gitu tekniknya Dan hooknya disini Bahannya bagus Tapi saya gak Saya gak terlalu Concern ya sama belakangnya Mungkin bagi kalian yang pakai celana Jeans Bakal kepake banget Kalau saya Nah berhubung ini 3 meter ya Tinggal taruh kantong aja Cukup Nah Kenapa saya beli 3 meter ada beberapa Oke Maksudnya buat Kenapa saya beli 3 meter semua Untuk tes ini Karena Karena Meter dan 3 meter itu menurut saya yang paling kepake ya Jadi kalau Meter dan 3 meter itu dia Lebih Compact Jadi kalau dibandingin sama yang 5 meter ini Ini udah berat banget Apalagi yang 8 meter itu udah Udah buki gitu ya 3 meter ini menurut saya Pas Dan untuk rumah Apa Untuk rumah Orang Indonesia Kekinian yang Lahannya terbatas Itu 3 meter udah Lebih dari cukup Nah itu Pertimbangan saya Jadi Kalau kalian bingung Mau beli ukuran 3 5 Apa 8 Atau 10 Beli aja yang 3 meter Gitu Begitu kalian Beli yang 5 meter Atau 8 meter Kemungkinan kalian adalah Tukang-tukang yang Ya untuk High rise building yang Los-los itu ya Atau Tukang perumahan mewah Gitu dia Ini bahannya halus banget sih Jadi Enak Tapi licin jadinya Kalau mau nahan agak susah Nah ini untuk Pegangannya disini Gantungannya Agak susah fokusnya disini Gantungannya ini dari karet ya Beda Sama yang lain Yang lain rata-rata itu Pakai bahan Kain ya Oke gitu aja deh Saya Kalau untuk Kelebihan dan kekurangannya Bisa lihat di sebelah sini ya Kelebihannya itu dia Fiturnya lengkap Ada Locknya ada Kemudian ada Ramnya Kemudian dual hook Atas bawah ada Measurementnya Dan Hooknya pun Gede Itu yang jadi Apa namanya Kelebihan dia Kalau untuk kekurangannya Menurut saya pribadi Itu adalah Casingnya ini yang Keras Jadi kalau Ya kita kerja dan Jatuh-jatuh ini Suaranya Gelotakannya Heboh gitu ya Itu Annoying kalau Buat saya Kalau buat yang Suka meteran kokoh Ini cocok banget Ini Kalau dipegang tuh Mantep sih Ini juga pegangannya Apa namanya Remnya tuh Menurut saya pakem Pakem banget Ini malah Lebih pakem daripada yang ini Ini juga ada remnya Tapi yang ini Lebih pakem remnya Gak perlu terlalu banyak effort Itu dia yang jelas Nah untuk kekurangannya Itu aja Untuk kelebihannya Ya udah Saya jelasin tadi Sekian dari saya Kita akan lanjut ke Tape measurement Meteran yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton